Partai Golkar akan menggelar rapat pleno usai mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Adapun, rapat pleno akan digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pukul 19.00 waktu Indonesia Bagian Barat pada Selasa 13 Agustus 2024 malam. Ketua DPP Partai Golkar, Mutia Viada Hafid menjelaskan jika rapat pleno akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Golkar, Lotvik F. Paulus. Kemudian kata Mutia, nantinya rapat akan membacakan surat pengunduran diri Erlangga Hartarto, penentuan PLT Ketua Umum, hingga Musyawarah Nasional. Hal ini diungkapkan Mutia di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa 13 Agustus 2024. Kemudian yang kedua penentuan, kemudian penentuan lain, kemudian penentuan lain, nanti kemudian perkembangan. Tapi kompos kepada tiga poin utama di kita, dihadiri oleh seluruh anggota pleno. Di kurang lebih kita ada tiga ratusan anggota yang akan hadir. Insya Allah sudah kelihatannya sudah ada hilal, sedih, dan bisa bersyarakat membaikan. Itu Likwik dan saya inginkan. Dipimpin kemungkinan besar oleh Pak Stekjen, Bapak Likwik, yang akan mengantarkan hirawah, kemudian nanti tentu dalam penentuan gantai ketung. Tapi serupa ada yang utamanya juga menentukan belakang ketung, bakal waktu itu akan terbuk. Sekali lagi semangatnya dengan Musyawarah Mubarakat, dan insya Allah kelihatannya sudah akan kita capai. Musyawarah Mubarakat, lalu kemudian akan dipimpin oleh bentuk belakang ketung yang sudah dipilih untuk menentukan jadwal Rambu Nas, jadwal Rambu Nas, dan lain-lain. Masih, berarti nanti setelah persoal kratek itu, langsung kratek itu makan kesusunan menajukan tanda, atau di lain-lain? Langsung, maka kita. Ini insya Allah sudah ada keputusan. Sekali lagi, target sejarah spesifik tidak ada. Tapi kalau kita mengikuti dari pernyataan Pak Enverga, sejarah dan jepang, dan menjaga maruah partai. Enggak, saya rasa ini kan memang semangat dari awal, segala lagi, menganju kepada pernyataan Pak Enverga. Memang beliau memiliki, kan, untuk segera ada proses demokrasi di partai untuk bergantian beliau. Biar mengatakan, kan, secara segala, secara dan majoriti menjaga maruah. Jadi itu pesan yang akan kita lakukan. Jadi bukan karena target- target apapun, tapi memang semangat dari awal dilakukan secara selanjutnya. Ini satu-satu, teman-teman. Jadi kita baru fokus pada rapat pleno malam ini, gue akan lancar, insya Allah, insya Allah. Kemudian baru kita lihat nanti bagaimana ini dalam gimnas, kebindah lunas. Baru kita dicawab bagaimana nanti komposisi ke depan. Jadi saya tidak dalam kapasitas siapa petua umum, siapa mengurusnya, dewan-dewan berikutnya itu masih babak berikutnya. Sekali lagi, kita hari ini masih fokus kepada rapat pleno. Kemudian juga memutuskan bagaimana jawab luar abimnas dan menas dapat dilakukan dengan segera dan cepat. Saya berikan disungguh di BPP pohon doa kepada teman-teman agar...